As-Roma kalah 0-1 dalam laga bergengsi Derby della Capitale melawan Lazio. Lazio menang berkat gol tunggal Filipe Anderson pada menit 29, setelah memaksimalkan blunder back AS Roma Roger Ibanez di dalam kotak penalti. Manager Roma Jose Mourinho menyebut bahwa Lazio itu hanya menang setengah gol pada pertandingan ini karena main full bertahan. Memang Roma lebih banyak memiliki peluang dan menguasai permainan, tapi harus diakui permainan mereka juga tak begitu baik, apalagi dalam memaksimalkan peluang. Tidak mudah bermain melawan tim yang bertahan begitu dalam dan mengontrol tempo dengan sangat baik. Mereka bertahan dengan baik setelah memimpin, dan kami tidak memiliki ketajaman serta kualitas yang dapat membuat perbedaan, kata Mourinho. Mantan manajer Manchester United itu menolak wawancara dengan pemegang haksiar di Italia, dan hanya mau wawancara singkat yang wajib selepas laga. Mourinho bukan hanya kesal pada cara main Lazio, tapi juga agresivitas dan kolektivitas pemainnya sendiri. Bukan hanya kekurangan gol yang kami miliki, tetapi juga bermain sebagai tim dan memenangkan duel individu di sekitar lapangan. Ketika Anda bermain dengan cara yang sangat langsung, Anda harus memenangkan duel individu, dan kami tidak melakukannya hari ini, kata Mourinho. Ini merupakan kekalahan keempat Roma sepanjang musim 2022-2023 berjalan. AS Roma sementara berada di posisi ke-6 dengan 25 poin, sedangkan Lazio berada di posisi ke-3 dengan 27 poin. Terima kasih telah menonton!